yang dari arah bawah itu ya posisikan mesin dalam keadaan fit ya teman-teman pastikan mesin dalam keadaan fit disini teman-teman ya ini namanya jalan tanah putih ya tanjakan tanah putih disini halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Rio Mariono vlogger kutu setengah desa oke gimana kabarnya teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan selalu bahagia tentunya amin amin ya rabbal alamin teman-teman semua mendapatkan rezeki yang berkah dan barukah amin oke seperti biasa ya teman-teman sebelum dilanjut video ini bagi teman-teman yang baru menonton video ini saya ucapkan salam kenal yang belum subscribe silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video berikutnya ya teman-teman oke hari ini hari Jumat ya teman-teman nah kita mulai aktivitas ini saya lagi di jalan ya sambil nyetir ya teman-teman nah saya mau tunjukkan ke teman-teman ya salah satu jalan di kota Semarang yang apabila teman-teman lewat daerah situ itu kondisi motor atau mobilnya harus dalam keadaan fit ya teman-teman nah seperti apa ikuti terus video berikut ini oke teman-teman sebentar lagi saya memasuki jalan tanah putih ya teman-teman yaitu tanjakan tanah putih nah ini saya dari arah atas jadi jalannya menurun kalau dari sini teman-teman nah yang perlu diperhatikan bagi mungkin ini untuk teman-teman yang dari luar kota ya teman-teman yang kebetulan melintas di jalan ini kebetulan ke Semarang melintas di jalan ini kalau dari arah atas saya sarankan ya teman-teman itu kondisi rem kendaraan teman-teman itu dalam kondisi fit ya teman-teman ya di sebelum berangkat dicek dulu kalau lewat tanjakan lewat turunan ini sebaliknya bagi teman-teman yang dari bawah dari arah bawah menuju ke atas ini kan bisa menuju ke gumbel keungoran juga bisa ini jalan ini jadi teman-teman yang dari arah bawah itu ya posisikan mesin dalam keadaan fit ya teman-teman pastikan mesin dalam keadaan fit nah disini teman-teman ya ini namanya jalan tanah putih ya tanjakan tanah putih nah disini dahulu itu ya sering terjadi ini insiden teman-teman disini nah tapi sekarang ya jarang sih kalau dulu sering banget jadi itu tadi ya teman-teman salah satu tanjakan atau turunan yang agak curam ya kalau tanjakan ya agak tinggi di kota semarang ya ini itu tepatnya di tanah putih ini lampu merah di depan itu adalah lampu merah pasar kambing teman-teman kalau ke kanan itu bisa ke arah merican gedung mundu kalau lurus itu ke arah java mall ke arah jalan mt hariono arah kota kita mau ambil jalur ke kanan ya teman-teman ke arah tentara pelajar atau ke arah pasar mt jam nah seperti ini ya teman-teman kondisinya di jalan tentara pelajar ya teman-teman ramai lancar jadi sedikit cerita ya teman-teman tadi di di tanjakan tanah putih tadi dulu itu pernah ada kejadian remblong ya dari atas itu bus sampai menabrak beberapa kendaraan mobil motor itu ada yang anak sekolah juga menjadi korban dulu pernah di situ tahun berapa saya lupa itu waktu itu saya sudah sudah berdomisili di Semarang juga seperti ini di depan itu nanti ada pasar merican ini masih di jalan tentara pelajar jadi bagi teman-teman yang mau berpergian mau berangkat bekerja memakai kendaraan pribadi dipastikan dipastikan sebelum berangkat dicek dulu ya kelayakan mesinnya ya teman-teman rem mesin itu wajib wajib dicek dulu kemudian oli oli mesin apabila bergian jauh itu juga wajib dicek terus kondisi ban angin juga perlu dicek ya teman-teman agar ya itulah salah satu bentuk istriar kita ya teman-teman agar di jalanan itu tidak terjadi trouble kita tidak berharap terjadi trouble di jalan ya tapi paling tidak kita kalau sudah persiapan dulu dari rumah kita cek sedemikian rupa ya paling tidak meminimalisir trouble dan bentuk ikhtiar kita ya ini pasar pasar merican ya teman-teman di depan ada lampu merah pertigaan itu kalau ke kiri itu ke arah lampar teman-teman lampar tengah terus lurus terus itu sampai gajah masjid tagung teman-teman kita mau lurus ke arah edung oke ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya yang sudah subscribe ke channel ini saya ucapkan terima kasih teman-teman oke kita menuju ke arah gedung-gedung ya teman-teman oke ya teman-teman itulah tadi sedikit informasi ya teman-teman semoga bermanfaat bermanfaat nanti di lain waktu kita akan buat video-video lagi ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini ambil sisi baiknya buang sisi buruknya yang belum subscribe silahkan dukung channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa di tutul tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru atau update terbaru video dari saya sampai disini dulu lanjut di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati